Jadi, Kak Rui adalah orang Indonesia. Satu-satunya ya, Kak, ya? Betawi Asli. Betawi Asli. Tapi kalau, sorry Kak, keluarga negara ini berarti sekarang WNI? Warga WNI. WNI ya? Iya, saya ada, apa sih namanya itu? Paspor, KTP. Bukan, ada KTP lho. Oh, iya, iya, iya. Bukan, apa sih? Yang pajak, untuk pajak itu. Oh, NPWP. NPWP. Oh. Kita udah lama di laut ya. Terus ini kan anak buah saya. Iya, saya kan sayang, kita kan satu family ya. Iya, iya, iya. Terus ini saya kan belum tahu ya. Ini siapa, ini anak kecil. Iya, iya. Terus abis itu, brengsek lagi. Iya, dengan karakter. Iya, dimaki-maki kita. Jadi. Makanya marah saya. Kalau ini emang sudah habis karir saya, saya masih sangat berharga. Saya udah ketemu orang tuh yang hebat kayak Ken Leung, sama Dallas, and Paul. You know, I've been on Broadway, I've done Shakespeare. Hi, sahabatkompas.com bersama Ira Gita Sembiring, balik lagi di sini. Aku hari ini deg-degan banget, karena aku kedatangan satu aktor yang keren banget, yang lagi happening banget nih serialnya. Di sini sudah ada Ruy Iskandar. Ruy Iskandar, boleh kasih tujuan. Boleh sahabatkompas.com di rumah, Kak? Halo, sahabatkompas.com. Halo, sahabatkompas.com. Selamat siang. Saya minta mohon maaf dulu, karena bahasa saya tidak terlancar. Masih sedikit kaku, karena sudah lama tidak di sini. Iya, iya, it's okay. Jadi mungkin untuk yang belum tahu ya, Kak Ruy Iskandar ini adalah salah satu pemain dalam serial Avatar The Last Airbender. The Last Airbender, yes. That's the name of mine. Jadi Kak Ruy adalah orang Indonesia. Satu-satunya ya, Kak? Betawi Asli. Betawi Asli? Iya, saya lahir di rumah sakit bunda. Oh, oke. Bapak ibu juga orang Indonesia. Orang Indonesia? Iya, orang Tionghoa. Orang Tionghoa. Iya. Dari lahir di Indonesia, terus umur sembilan saya ke Singapura. Oke. Terus ke Australia, terus ke Amerika, terus balik lagi ke sini. Oke. Abisin sekolah di JIS. Oke. Terus ke New York 14 tahun. Iya. Terus ke LA 7 tahun. Oh, oke. Terus balik lagi ke sini, tanggal Juni kemarin. 2023? Iya. Oh, oke. Karena... Karena? Sorry. It's okay, nggak apa-apa. Karena ibu saya sakit. Oh, oke. Jadi saya pulang. Balik lagi. Iya. Jadi dari 2023 sampai sekarang di Jakarta atau masih berat? Iya sih. Karena saya tinggalin kehidupan saya di sana. Oke. Karena ibu saya sakit berat. Terus... Jadi harus di sini. Iya, November ini ibu saya meninggal. Oh, oke. Sekarang cuma bapak saya sama saya. Di sini. Di sini aja gitu. Oke. Ya, tadi aku belum sempat kasih tahu kalau Kak Rui Iskandar ini berperan sebagai Lieutenant G di Avatar The Last Airbeda. Bener kan ya? Lieutenant G. Lieutenant G. Lieutenant G. Sama lah. Sama ya. Lieutenant. Ya, maaf ya. Aku lidahnya agak libet. Bagus, bagus, bagus. Logat saya maaf, maaf, maaf. Logatnya. Oke, berarti total kalau misalnya ditotalin Kak dari kecil, dari lahir sampai sekarang tuh berapa lama tinggal di Indonesia bisa ingat gak berapa tahun gitu? 9, 10, 11, 11, sama sekarang kan sampai Juni sampai sekarang. Oke, sekitar 11-12 tahun. Oke. Nah, aku mau tanya ini awal perjalanan karir Kak Rui. Dari sampai akhirnya ke Hollywood tuh mungkin bisa diceritain sih Kak awal-awalnya seperti apa? Oh, dari dulu kan saya kan sekolah di sini. Iya. Saya fall in love with acting kan di sini gitu ya. Tapi, ya kayaknya di sini industri-nya sedikit lain ya. Oke. Jadi, saya tidak diterima di sini. Oke. Karena gak tahu karena mukanya lain. Iya, iya. Secara karakter mungkin kurang mendapat spare atau tempat gitu ya. Gak juga. Mungkin mulut saya terlalu gede gitu ya. Gak tahu gimana lah. Tapi, saya kan sukanya kan language ya. Like, I love Shakespeare. Jadi, saya sekolahnya tuh sekolah Shakespeare. Sekolah klasik. Jadi, passion saya tuh di theater. Theater? Jadi, awalnya dari theater. Itu masih di Indonesia? Bukan, bukan. Di New York. Oh, langsung di New York. Jadi, tapi waktu di Indonesia sempat ikut-ikut casting atau apa gak? Tidak ada yang mau. Oh. Tidak ada yang mau. Tidak laku di sini. Akhirnya ke New York. Ke New York. Belajar teater. Belajar teater. Terus, I went on Broadway. I did Shakespeare. Ya, abis itu ke LA. Bikin film gitu-gitulah. Casting-casting lagi. Pertama kali main apa? Masih inget gak, Kak? Main apa? Main film atau serial apa gitu? Shooting. Pertama kali shooting. Itu tahun berapa kira-kira? Pertama kali mainnya Gotham. Gotham. Itu tahun? Aduh, udah lupa. Udah lupa ya? Saya udah tua ini. Saya udah umur 39 sekarang. Oh, iya, iya, iya. Itu kan udah 20 tahun lalu. Oke. Kayaknya saya punya satu line. Satu line. Di saat itu berarti berperan, dapet peran seperti apa di Gotham itu? Peran apa? Dapet karakter. Oh, i don't think i had a character. It was just like a... Cuman? I was a bartender aja. Oh, oke. Silahkan masuk. Oke, oke, oke. Jadi setelah itu baru mulai main di film-film berikutnya? Atau seperti apa, Kak? Pergantian? Ya, abis itu saya kan fokusnya kan di teater. Saya maunya di teater. Tapi ya, kurang tidak bisa... You cannot live in theater. Karena kan uangnya sedikit gitu ya. Jadi kita pivot ke TV gitu. Ya, main-main sebentar-bentar gitu. Akhirnya dapat kesempatan untuk dimain? Akhirnya dapat kesempatan. Bisa syukur Allah. Bisa dapet karakter kayak Luteren G. Jadi temen-temennya kan semuanya orang Asia. Semuanya orang... Ya, yang bener lah gitu ya. Avatar kan orang Asia semua kan. Saya bangga banget. Karena dari dulu, orang tuh mau... Agent-agent saya suruh ganti nama. Karena Rui Iskandar... Gak familiar untuk kurang mendunia gitu ya. Iya, dia bilang ini orang apa ya nih. Kurang-kurang tahu. Tapi dari dulu tuh saya mau bilang, saya bangga banget. Pada... Even though... Saya punya logat tidak lancar. Iya, tidak terlalu... Iya. Saya sih mau bilang, saya terima kasih banyak untuk menerima saya di negara ini. Karena saya tuh pulang ke sini untuk menjagain sama... How do you say take care? Gimana gak? Take care. Merawat. Merawat ibu saya. Jadi saya sudah tinggal. Ini semua acting. I think saya sudah tinggal semua. Oke. Tapi aneh. Karena ini... Dua tahun yang lalu syutingnya. Oh iya, iya, iya. Baru sekarang keluar gitu. Jadi ini sedikit aneh lah. Dapat attention kayak gini. Oke. Tapi... Aku penasaran. Kenapa, Kak? Suka banget sama dunia acting atau teater? Awalnya. Dari mana? Saya suka language. Jadi itu... Saya bikin master degree itu in Shakespeare. Bernard Shaw. Ya yang klasik-klasik gitu. Karena... Apa yang saya bilang? Olah tubuh gitu ya? Bukan language. Bahasa. Bahasa. Bahasa Indonesia. Bahasa. Kalau puisi gitu semua. Oke. Itu kan kata-kata kan bisa... Kita bisa di... Gimana sih? Itu kayak gak apa-apa. Pakai bahasa yang... Kata-kata. Kata-kata bisa mengakai kita. Kata-kata bisa mengakai kita. You know. Oke. And I think that... I love language. Dan mulai dari situ akhirnya mulai mendalami acting dan teater itu ya? Iya. Lewat language gitu. Oke. Oke. Sekarang kita mulai masuk ke Avatar The Last Airbender nih. Mungkin bisa ceritain, Kak. Awal mulanya gimana ceritanya bisa ikut main di sini? Oh, sama lah. Kan ada casting director yang saya dulu pernah kerja sama dia. Dia suka pekerjaan saya. Oke. Jadi, satu hari ditelepon. Belang, eh mau casting gak? Belang, ya boleh. Terus biasanya kan castingnya kan di... Kayak di... Rekam dulu ya. Iya, di rekam. Tapi ini bilang, gak usah rekam. Langsung... Langsung datang aja. Langsung... Bukan datang, langsung direkam. Ini kan lagi Covid ya. Oh, oke. Jadi, direkam semua. Tapi, Tahu-taunya, Di belakangnya ada produsernya. Oh. Jadi, langsung produsernya. Wah, syukur Allah. Jadi, produsernya ada di sana. Dilihat saya. Ngomong-ngomong. Casting-casting. Udah, gitu. Jadi, hoki banget lah gitu. Berarti dari awal tahu itu casting untuk serial Avatar? Atau... Sebenarnya sih, saya tidak dibilang. Gak dibilang, pertanyaan. Itunya audisinya. Skripnya bohongan, gitu. Oh, jadi waktu itu jadi siapa? Waktu ber-acting di... Jadi, kayak lutenon apa-apa gitu. Oh, oke. Jadi, bukan langsung ke karakter yang diperankan ya? Tidak, tidak, tidak. Oke, oke, oke. Terus... Kan rahasia. Rahasia. Nah, berarti dirahasiakan. Terus, sampai akhirnya tahu bahwa... Dapat peran nih di serialnya Avatar itu... Mungkin bisa diceritakan, Kak. Gimana? Pertama kali. Itu sedikit... Juga hati saya sedikit senang sama sedih ya. Karena cuma 24 jam, baru dapat pekerjaannya. Terus, saya dapat telepon dari bapak. Bilang, ibu itu sakit. Oke, di hari yang... Selang satu hari ya? Selang satu hari. Jadi, satu hari udah... Terus, habis itu... Jadi, waktu syuting... Itu kan kita syuting di Vancouver ya. Wah, seru banget. Tapi, saya tahu... Sesudah itu, mesti balik ke sini. Oke. Mesti ke Singapura. Oke. Merawat ibu gitu. Jadi, berat lah. Berat gitu. Tapi, untung... Sesuai dengan karakter Lieutenant G. Oh. Karena dia kan juga... Berat juga dia punya adat gitu. Karena... Ya... Pertama kali sih dia gak suka sama Zuko lah. Iya, iya. Karena kan ini anak ini siapa ini? Anak kecil. Terus, saya kan ada anak buah saya. Saya kan ini kan berniat dengan... Kita udah lama di laut ya. Terus, ini kan anak buah saya. Saya kan sayang... Kita kan... Satu family ya. Iya, iya. Terus, ini saya kan belum tahu ya. Ini siapa? Ini anak kecil. Iya, iya. Terus, habis itu... Brengsek lagi. Iya, dengan karakter. Iya, dimaki-maki kita. Iya. Jadi... Makanya marah saya. Jadi, Lieutenant G ini adalah... Apa? Aku bilangnya kapten kapal bukan si Kak. Yang megang kendali kapal ya. Dia yang paling ke atas lah. Sesudah Zuko. Sesudah Zuko sama Iroh. Iya, iya. Dia komandan pasukan yang... Ditugaskan Raja Api untuk menemani Zuko mencari Avatar. Betul ya? Yes, I think that's right. Iya, oke. Don't quiz me. Oke, tapi... Mungkin bisa diceritakan apa aja sih... Keseruan yang terjadi selama di lokasi syuting. Wah, seru banget, man. Itu Paul yang main Uncle Iroh. Iya. Wah, dia orangnya gila, man. Tiap hari makan di sini, makan di sana, minum ini. Jago minum orangnya. Terus, aduh, baik banget. Apalagi... Zuko yang kan masih... Dia waktu itu masih umur berapa ya? Masih remaja. Iya, masih remaja gitu ya. Tapi kita... Ya, we take care of him lah gitu ya. Tapi dia kan... Aduh, liat aja. Hebat banget ya. Iya, iya. Padahal muda tapi yang paling hebat saya bilang. Zuko yang... Zuko for president, man. Oke. Tapi ada nggak yang memorable banget ya? Atau kejadian apa gitu selama syuting? Yang pemain jauh ya. Ken Leong. Iya. Itu, dia tuh hero saya. Sewaktu saya kecil. Oh, iya. Iya, saya liat dia kan. Dia kan pemain sama Spike Lee. Oke. I mean, di X-Men yang original. Jadi, saya tuh waktu kecil liat dia. Wah, ini tuh bukan main-main ya. Ini aktor beneran gitu ya. Terus ada... Iya, dia orangnya baik banget gitu. Baik, tapi diem. Mainnya kayak licik banget gitu. Jadi, terus bisa main sama dia. Beradu acting, iya. Terus bukan gitu aja. Bisa makan sama dia. Minum sama dia. Bisa ketemu istrinya, anaknya. Wah. Itu memang... Pengalaman yang tidak terlupa. It's an honor. It's an honor to do that. Tapi kalau misalnya... Ada nggak tantangan terberat... Ketika di lokasi syuting. Apa sih yang paling berat? Yang paling berat ya kostum saya lah. Itu berat banget. Itu berapa lapis? Apa aja yang dipakai? Itu... Aduh, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tujuh lapis itu. Tujuh lapis? Iya. Tujuh lapis. Apis kalau mau ke ruang kecil. Ke toilet, kan? Mesti toilet. Mesti ada tiga orang yang... Bukain dulu. Bukain dulu. Pelan-pelan gitu. Terus baru bisa. Terus mau masuk lagi. Iya lah. Iya, iya. Itu berarti... Apa? Untuk persiapannya berapa lama tuh, Kak? Yang paling lama... Iya. Muka saya. Itu rambut saya. Oh, itu di apa? Di sini-nya ditempel gitu. Mesti kan sesuai. Iya, iya. Harus simetris? Iya. Itu bisa tiga jam itu. Tiga jam? Iya. Sebelum shooting? Itu mesti sesuai banget. Berarti, apa namanya, makeup khususnya selain ramut atau ada bagian tubuh yang harus diubah nggak, Kak? Nggak, akan ditutup semua. Tutup semua ya? Nggak harus misalnya ada latihan fisiknya dulu atau apa gitu? Nggak sih. Nggak. Thank God. Oke. Oke, tapi... Di bawah situ saya gendut. Oke. Tapi aku mau tanya kalau boleh tahu gitu ya. Berarti orang tua asli Indonesia ya, Kak? Dua-duanya, benar. Dua-duanya asli Indonesia. Ibu, bapak juga... Iya. Iya, iya. Tadi berarti bapak Betawi? Dua-duanya orang Tionghoa. Oke. Jadi, tapi udah saya generasi keempat ya. Jadi sudah bapak, mama tiga generasi. Tiga generasi. Tinggal di Jakarta atau? Tinggal di Jakarta. Di Jakarta. Dari dulu. Iya. Makanya saya Betawi asli. Betawi asli. Betawi asli. Generasi keempat. Generasi keempat. Jadi seluruhnya tuh Indonesia. Oh, seluruhnya Indonesia. Kalau kuliahnya, Kak, tadi mungkin sempat di-mention kuliahnya Kak Rui itu di Indonesia atau bukan ya? Enggak, kuliahnya di Bard College in New York. Di New York? Terus abis itu langsung ke New York University. Oh, berarti kalau di Indonesia itu sampai SMA ya? Saya balik ke sini, ikut ke GIS. Iya. Abis itu baru? Umur 17-18 lah. Oke. Oke. Kuliahnya waktu itu jurusannya apa, Kak? Kalau boleh tahu? Political Science. Sorry? Politics. Politics? Oh. Kenapa? Ngawur, ngawur, ngawur. Kenapa kau bisa ngambil politik? Bapak, Ibu juga penasaran juga. Ya, gitulah. Sekarang kan udah saya tidak, ya, udah saya leave that life behind. Ya, karena di sini nggak ada sempat ya di sini atau susah cari, kan lain itunya. Belum dapat kesempatan di sini ya? Ya, kalau ada sih sekarang, tapi ya lain gitu ya. Mungkin kalau misalnya kayak Raya Makarim, itu kalau Joko Anwar itu kan lain ya. Kayak ada yang film-film ceritanya yang lebih, ada ceritanya yang lebih bagus gitu ya. Yang lebih, apa sih? Lebih greget atau apa? Exciting, exciting, you know. Bukan, I mean, yeah, I mean, I like horror, you know, comedy as well. Oke, berarti sempat ikut kelas case, apa, acting atau selain di teater tadi atau gimana? Karena kan jurusannya politik, nggak ada kaitannya sama acting. Belajar actingnya gimana? Politik kayaknya banyak deh. Banyak actingnya? Banyak actingnya deh. Bener juga, gitu kan. Iya, ini kan tadi, kemarin kan pemilu. Iya, iya, iya. Tidak ada acting di sana. Waduh, bener-bener. Tapi sempat ikut kelas acting juga nggak sih, Kar? Pernah, saya kan jatuh cinta sama acting kan di sini, di JIS waktu itu. Jadi saya... Sejak sekolah berarti ya masih di SMA? Iya, umur 17 lah gitu. 17, ikut kelas acting. Terus waktu saya tujuannya kan politik ya, Tapi di belakang kepala saya masih suka acting lah, suka Shakespeare, suka yang klasik-klasik gitu lah. Jadi saya ambil kelas sebanyak-banyaknya gitu. Oke. Tapi waktu kuliah juga masih kelas acting atau nggak, Kak? Masih dong. Masih juga. Masih, saya dari dulu kan ini tujuan saya. Tujuan saya gitu. Jadi, saya sudah kuliah bachelor's. Saya apply ke... Ke beberapa agensi. Oh, oke. Bukan agensi, master. Kan sekolah lagi. Oh, maaf ya. Sekolahnya kan. Oke. Kak, tapi setelah orang mengetahui ada nih Rui Skandar di Avatar gitu kan. Namanya mulai dikenal. Ada banyak tawaran nggak setelah itu? Tawaran wawancara ya. Bukan tawaran ini. Mungkin belum, Kak. Mungkin belum. Iya, mungkin ya. Saya nggak tahu loh ya. Tapi saya cuma mau ke sini. Cuma karena ini ada banyak orang tanya di sosmed. Ini bener-bener orang Indonesia belum? Bisa ngomongin dong nggak? Ya, saya mau bilang, ya minta maaf. Logatnya sedikit kaku. Tapi ya, saya bangga jadi orang Indo. Iya, iya, iya. Orang Jakarta. Oke. Tapi kalau, sorry kakak, warga negara ini berarti sekarang WNI? Warga WNI. WNI ya? Iya. Saya ada, apa sih namanya itu? Paspor, KTP. Bukan, ada KTP dong. Oh, iya, iya, iya. Bukan, apa sih? Yang pajak untuk pajak itu. NPWP. NPWP. Oh. Mantap, mantap, mantap. Jadi, tolong ya, para netizen WNI. Dan untuk semua mungkin produser-produser Indonesia gitu ya. Ini ada salah satu aktor kita yang keren sekali. Tapi kalau misalnya mau ditawarin main film di Indonesia, kira-kira Karwi pilih genre apa? Bukan genre ya, untuk, saya mau bekerja dengan orang yang ada cerita-ceritanya yang bisa membuat apa-apa. Yang ada, yang ada itulah. Yang ada? Yang ada impact. Oh, oke. Ada kepikiran satu nama atau beberapa nama gak yang pengen, kayaknya mau deh, di-direct sama sutradara Indonesia yang ini gitu, Kak. Aduh, kemarin. Tiap kali, saya temen-temen, temen saya kan ada banyak kayak yang di SCTV atau... Media-media. Bukan itu, itu yang Soraya Film gitu. Itu temen saya dari kecil gitu. Tapi tiap kali saya bilang, oh, itu berapa tahun yang lalu tuh ada film yang ibu saya sama saya suka banget. Namanya Marlene, apa ya Marlene? Marlena Pembunuh Empat Babak. Yes! Oh my God! Oh my God, I love that film so much. Oke. Yes, thank you. Iya, itu yang film Indonesia yang paling saya suka. Kayak Pasir Berbisik, Raya juga kan temen saya gitu. Tapi mereka bilang, susah bikin film kayak gitu. Karena gak ada orang yang mau nonton, jadi uangnya gak ada. Tapi ya, itu yang saya suka gitu lah. Oh oke, mungkin berarti, Karwi kalau misalnya mau main film Indonesia mungkin yang genrenya seperti kayak Marlena. Ya mungkin pelan-pelan, mungkin mesti belajar ngomong yang halus dulu ya. Iya, 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 iya. Benar-benar, boleh lah itu ya. Iya, tapi ini ya. Berarti kakak suka film yang memang mengangkat isu-isu yang punya dampak gitu ya. Kayak film-film yang tadi kakak sebutkan. I guess so. Yes, siapa yang gak mau, siapa yang tidak mau dampak kan. Iya, iya, iya. Ter-ter-ter-rakyat lagi kita gitu. Tapi, iya, i mean, work is work, you know. Oke. Kalau bisa kerja, kerja. Tapi kan saya tidak bermikir kalau bisa balik ke sini. Saya balik ke sini, udah pivot ke karyawan sekarang. Oh gitu? Iya. Udah nyari perusahaan-perusahaan. Iya, benar. Udah nine to five, man. Oh, berarti gak kepikiran untuk jadi aktor di Indonesia ya kak ya? Dari dulu udah gak bisa, jadi gimana? Yaudah. Mungkin belum ada kesempatannya. Tapi kalau misalnya sekarang ada tawaran itu berarti? Saya gak bisa mikir kayak gitu. Oh, oke. Itu kan mesti mikir bapak sama ibu ya. Ibu kan udah meninggal. Jadi sekarang, ya, gotta take care of the dad, ya. Oke. Berarti, rencana kak Rui ke depannya adalah menjadi karyawan di sebuah perusahaan. Gimana? Gimana? Berarti acting-nya gimana? Dilepas? Atau gimana? Iya. Agensi saya tidak gembira. Nah, lihatlah. Saya open gitu ya. Oke. Tidak ada rencana. Jadi kalau datang, datang lah. Kalau enggak, enggak lah. Iya, iya. Sesuai swasta, ya. Alam swasta. Alam swasta. Alam semesta. Alam semesta, thank you. Thank you. Tapi kalau boleh tau kak, sekarang berarti sibuk, profesinya mungkin di bidang apa? Yang sekarang lagi kakak jalanin di Indonesia? Sekarang saya lagi, kemarin saya kan kerja berapa, berapa bulan gitu, sebentar aja sama PR company, comms company. Hey Maverick Indonesia, shout out to Maverick. Great company, if you need a PR company, Maverick. Ong, you owe me money. Oh, di situ. Apa namanya company? Company komunikasi. PR ya. Tapi sekarang udah enggak lah. Sekarang kan sesudah ibu pergi, ini masalah-masalahnya tuh banyak untuk perbaiki rumah sama apa gitu. Terus, jadi saya tidak kerja di sana lagi. Saya kerjain menyelesai soal-soalnya yang ibu. Oke. Dari ada urusan keluarga yang memang harus diselesaikan. Iya, 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 iya. Tapi kalau boleh tahu lagi nih kakak, ini anak tunggal atau berapa bersaudara? Ada satu saudara. Oh. Ada kakak, perempuan. Lima tahun lebih. Lebih tua. Lebih tua. Tapi dia kan ada suami, ada keluarga. Iya, iya, iya. Jadi sedikit susah lah bolak-balik gitu. Berarti kakak anak bungsu ya? Yes, anak kedua. Anak kedua. Anak yang paling kecil. Paling muda. Paling muda. Oke. Thank you. Kak, gak apa-apa ya sampai kamu sini. Ini juga pengalaman pertama saya. Mau mencarai aktor. Aduh, wah saya dengikan. Ini susah nih. Apak otak saya nih udah overtime. Kak, tapi kalau boleh balik lagi ya kak Avatar. Oke, sure. Ini agak. Let's talk about Avatar. Let's talk about Avatar. Apakah karakter Lieutenant G ini akan berlanjut di musim kedua? Wah, itu musik tanya Netflix itu. Oh gitu ya? Ya, saya mana tahu. Kirain ada bocoran ya nih. Enggak dong. Spill. Enggak. Ini kan kayaknya Netflix ada rule deh. Mesti 10 hari sesudah dikeluarin. Jadi 10 hari belum ya? Kan 22 ya. Jadi ya baru dimikir. Baru mereka memikir. Akan dilanjut atau tidak gitu? Iya. Oke. Ya harap-harap lah. Fingers crossed. Saya juga mau kerja lagi gitu. Iya. Tolong lah Netflix. Tolong lah. Tolong Netflix ya. Oke. Tapi apa namanya sebenarnya kalau impian karui sendiri ke depannya sebenarnya mau apa nih? Atau ada harapan atau ada keinginan yang pengen dicapai lagi dalam berkarir khususnya di dunia akting? Wah, saya kurang. Itu pertanyaan berat itu ya. Kalau ada tujuan saya sih, saya mau bapak saya sehat. Oke. Bapak saya bisa hidup lama gitu ya. Bukan lama aja tapi bersenang-senang, berkenang-kenang gitu. Begitu aja lah. I don't really. Saya punya karir mungkin tidak terlalu famous ya. Atau pekerjaan saya terlalu hebat. Tapi saya udah, kalau ini emang sudah habis karir saya, saya, I'm still very grateful. Oh, oke. Saya udah ketemu orang tuh yang hebat kayak Ken Leung, sama Dallas, and Paul. You know, I've been on Broadway, I've done Shakespeare, you know. Apalagi, apalagi, sudah cukup gitu. Oke, boleh kasih tepuk tangan dulu buat kami. Aku pokoknya doain semoga kakak karirnya semakin meningkat, apapun yang diharapkan berhasil. Sehat-sehat juga buat papanya. Terima kasih. Dan terima kasih buat sahabatkompas.com yang sudah menyaksikan wawancara aku dengan aktor keturunan orang Indonesia yang... Orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Orang Indonesia ya? Sekarang karyawan ya? Warga negara Indonesia yang main di serial Avatar The Last Airbender. Jadi terima kasih untuk sahabatkompas.com. Dan terima kasih juga buat kami yang sudah mau ngobrol-ngobrol. Terima kasih untuk meng inviting me. Yes, pasti. Aku akan mengingat ini sama sumber hidup. Jadi terima kasih sampai kita ketemu lagi. Dadah! Terima kasih. Terima kasih.